A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Dan kami telah menghamparkan bumi Dan kami pancangkan padanya gunung-gunung Serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran Dan dia menancapkan gunung di bumi Agar bumi itu tidak goncang bersama kamu Dan dia menciptakan sungai-sungai Dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu Dari apa yang telah dia ciptakan Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung Dan dia menjadikan pakaian bagimu Yang memeliharamu dari panas Dan pakaian baju besi Yang memelihara kamu dalam peperangan Demikian Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu Agar kamu berserah diri kepadanya Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong Karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi Dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad Tentang gunung-gunung Maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat Sehancur-hancurnya Kemudian Dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu Rata sama sekali Sehingga kamu tidak akan melihat lagi Ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana Bukankah dia Allah Yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam Yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya Yang menjadikan gunung-gunung Untuk mengokohkannya Dan yang menjadikan suatu pemisah antara dua laut Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka Tidak mengetahui Dia menciptakan langit tanpa tiang Sebagai mana kamu melihatnya Dan dia meletakkan gunung-gunung Di permukaan bumi Agar ia Bumi Tidak menggoyangkan kamu Dan memperkembang biakan Segala macam jenis makhluk bergerak Yang bernyawa di bumi Dan kami turunkan air hujan dari langit Lalu kami tumbuhkan padanya Segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit Bumi Dan gunung-gunung Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya Berat Lalu dibikulah amanat itu oleh manusia Sungguh Manusia itu Sangat zolim Dan sangat bodoh Dan sungguh Telah kami berikan kepada Daud Karunia dari kami Kami berfirman Wahai gunung-gunung dan burung-burung Bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud Dan kami telah melunakan besi untuknya Sungguh Kamilah yang menundukan gunung-gunung Untuk bertasbih bersama dia Daud Pada waktu petang dan pagi Dan dia ciptakan padanya Gunung-gunung yang kokoh di atasnya Dan kemudian dia berkahi Dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya Dalam empat masa Memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka Yang memerlukannya Dan di antara tanda-tanda kebesarannya Ialah kapal-kapal yang belayar di laut Seperti gunung-gunung Dan bumi yang kami hamparkan Dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh Dan kami tumbuhkan di atasnya Tanaman-tanaman yang indah Dan kami jadikan padanya Gunung-gunung yang tinggi Dan kami beri minum kamu Dengan air tawar Dan gunung-gunung sebagai pasak Dan gunung-gunung Dia pancangkan dengan teguh Dan apabila gunung-gunung dihancurkan Dan gunung-gunung bagaimana ditegakan Demi gunung Sinai Sampai jumpa di video selanjutnya